Indonesia mewajibkan kegiatan impor mesin perang karya anak bangsa lain diikuti dengan kegiatan imbal dagang, kandungan lokal dan atau offset IDKLO Para produsen senjata dari negeri-negeri di seberang lautan wajib memilih salah satu atau lebih dari satu skema tersebut Dalam praktek selama ini, banyak pabrikan sistem senjata yang berbisnis dengan Indonesia memilih skema kandungan lokal dan offset guna mengukurkan kewajiban Sedangkan skema imbal dagang sangat jarang jadi pilihan sebab prosesnya yang lama dan melibatkan kementerian selain kementerian pertahanan Skema IDKLO tetap jadi aturan hukum sejak 9 tahun silam saat terbit peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2014 Walaupun tidak populer, skema imbal dagang pernah dicoba saat Jakarta hendak mengimpor 11 Sukhoi SPU-35 dari Moskow Akan tetapi proses perundingan tentang komoditas apa yang diincar oleh Rusia dan barang apa yang ditawarkan oleh Indonesia cukup rumit ditambah lagi dengan diundangkannya katsa oleh Amerika Serikat Urusan komoditas yang akan menjadi bagian dari skema imbal dagang adalah tanggung jawab kementerian perdagangan Penawaran kapal selam U214 yang diajukan oleh TKMS sudah jelas tak menawarkan pembangunan peralatan perang tersebut di Indonesia Dengan demikian patut diragukan adanya skema offset ataupun kandungan lokal agar dapat memenuhi peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2014 Mengutip sumber yang mengetahui penawaran TKMS Galangan kapal selam Jerman menjajaki penerapan skema imbal dagang dalam rencana ekspor U214 ke Indonesia guna mengukurkan kewajiban IDKLO Tentu saja TKMS harus berurusan dengan kementerian yang pernah dipimpin oleh Rahmat Saleh terkait imbal dagang Tentang imbal dagang produk apa yang hendak dibeli oleh Berlin dari Jakarta Produk apa pula yang ditawarkan oleh Indonesia kepada Jerman Apakah Jakarta akan menawarkan CPO yang merupakan salah satu produk andalan ekspor Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!